weekend-weekend gini makan sendirian aneh juga ya ngajak siapa gue ini kita ajak dia kenapa nih halo bun halo po waduh kenapa gen makan kita gimana nih ada tempat makan di Bintaro namanya Haka dimsum mau gak dimsum woi cakep banget tuh gue juga doyan mantap ya tapi kita makan nasi padang di sampingnya kok nasi padang kan namanya juga komedi oh begitu yaudah deh yaudah ya halo halo gue liat-liat tempat udah mau makan wah kok bisa dah leluhi gue lagi ngobrol sama Rigen lah gue mah iya ayo iya melulu gua terlalu iya terlalu iya terlalu ayo iya terlalu ayo iya ini gimana ini kita selapogen boleh lah ya oke kalo gitu oke gak ada yang takut oke ayo oke ayo ayo lah lah udah bareng lah gue mah iya disini tinggal ya emang benule gue disini tinggal disitu udah lah makan aja lah ini lu kembali lagi kita semua di ini mama sabi mama bisa mama momi minda sabi 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 kita sabi dong dimana sih kameranya yang mana sih gue liat ini ini masternya ini gue dari tadi kesitu terlalu banyak nih iya kayak ini enak bisa jatuhi kita gue cuma cameo doang ya ketawa-tawa hebel-hebel kayak ebel kayak ebel kalo ada orang ketawa-tawa ketawa-tawa tapi gue gak mau pake nyanyi-nyanyi kayak ebel oh iya boleh tuh ebel kayak itu tau sekarang eh kayak bonggul gue liat lagi gak ada bedanya sama bonggul tapi ebel tapi ebel hebat ini kita mau makan-makan aja ya apa? gak ngasih tau nih oh iya ini kita lagi dimana ini rekomen dari Minda ini dimana Minda? ini namanya Haka dimsang dimbaro oke nah ini tuh kita tadi udah pesan beberapa menu varian dimsangnya sih banyak ada yang ada yang kukus ada yang goreng ada yang panggang juga kita cobain satu-satu ada mie ada mie-nya juga ada badaknya juga yang ada badaknya ayo ayo minumnya ada badak sama Thai tea banyak minumnya juga mau apa nih? mau apa nih? tarik-tarik kali bun oh iya untuk badak kita coba dulu badak sama aja apakah badak? apakah ini bener badak? apakah rasanya cula? apakah iya terlalu banyak apa badak korporat berkeringat ini rasanya bener-bener terlalu badak enak lu gak kerja gua liat enggak gua nyobain ini baru awal aja gak kerja teh tarik nih ya enak pak lu udah lu pernah nyobain gak sih badak? iya badak belum pernah seumur hidup nyobain badak coba cobain cobain ya enak dia tuh kayak apa ya? soda banget kayak apa yang diaway itu namanya? oh root beer iya tapi dia gak se strong root beer hmm iya iya bener-bener ya udah nge-fly gak? enggak 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 gitu konsepnya tidak seperti itu ini kita mau cobain apa nih? yang ini dulu aja kali ya? yang kukus ya? yang familiar lah yang kukus namanya apa? ini sumai sumai udang sumai udang ayam kalau dulu ya ngambil ini dulu ya? iya tolong tolong dong tolong ngelayan tolong ngelayan ngelayan jaringnya ngelayan apa lagi kita bisa nyuruh-nyuruh istri artis ternama ibu kota iya beneran ada yang mau ada yang mau ini gak mau saus apa sausnya? itu kan udah ada 5 juta sama gue juga kalau itu pasti butuh ternyata dia 5 juta nih biar bisa ngambil sama-sama ini buat apa? minum? signature-nya ya boleh kalau mau minum dari situ boleh kesel juga gue lama-lamanya ini apa nih? ini kecap asin oh kecap asin jadi kayak chili oil biasanya aku campur pakai kecap asin oh iya kita masing-masing punya resepnya sendiri biasanya kalau gue cocok-cocok tolong ini saus saus sambal ya soalnya ada yang goreng nih jadi pakai saus sambal enak apalagi? suruh apalagi dia suruh apalagi jadi bansur gue disini gue sih biasanya gini aja sih ini ya itu gak buat sendiri juga bun enggak ini gue mau tuan kesini maksud gue sini aja deh oh ini kayaknya gak keluar-kelar ini berapa menit kita begini aja bubuk cabenya ada gak sih? bubuk cabenya ada gak? bun mohon maaf ini kan udah cabenya apalagi terlalu cabenya kirain ada bubuknya lagi kurang cabenya apa sih kita kurang cabenya kurang cabenya kurang cabenya gak ikut-ikut gue kalo itu ca gak ikut gue ca ya Allah gitu amat sih yang mana nih? yang mana ini? gini dulu ya nih ini adalah apa? ini shomai tapi tapi ada udangnya ada udangnya gak apa-apa gak apa-apa karena dia gak udang only gak apa-apa dia ada asuransi iya iya sih gak tau asuransi cover alergi apa enggak? alergi coba gak kumpul alergi udah alergi aduh bismillahirrahmanirrahim semoga gak alergi men men kalo alergi lebih masuk ke penyakit derita lu itu mah iya lebih lucu sih kalo abis dari sini alergi makannya jangan makan udangnya udah tau alergi kata dokter apa nih makanan favorit kalian para istri-istri komedian? dari yang ada aja gua mah dari yang paling tua yang ada aja gua mah eh lu sama kita tuan siapa sih? lu sama kita apa sih? lu sama kita-kita tuan siapa? gua 38 wah gua baru 21 kemarin aduh iya lagi lu kan ini sekarang 40 kan lu kena lompat umur juga itu mah bakteri lompat umur laki gue oke emang lu enggak? tapi yang bisa nuler ya? bisa lah gua pantesan kemarin gua ngerasa baru 2 tahun nah apa gimana? baru 2 tahun kemarin lu ilor masih desain dong tadi pas di mobil gua gak udah gua udah 12 tahun ha? sekadang dua-dua gimana? bang tidur gua 2 tahun iya ini tadi 2 tahun nih bangun tidur bangun tidur di mobil di mobil kan gua ketemu sama supir lu terus gua ngerasa kayak oh emang dia ada itu virusnya juga dia tapi kok dia tua-tua terus sih? apa? supir lu dia mentok disitu dari dulu tua terus ya? gua mau ngomong udah orang tua beneran kayak gimana dia virusnya mentok disitu iya virusnya dia mentok disitu dia itu dia tata tiga namanya oh tata tiga iya tata 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 yuk kita makan apa yang lain kata gua mau mending makan gak? iya kata gua eh lu belum jawab pertanyaan gua apa? makanan favorit kalian tuh apa? sumpah sejauh ini itu apa aja oh terusnya seadanya gak yang harus gimana tapi tapi memang ada kebiasaan dirumah tuh karena Hirzi Hoir adalah orang Lampung dia sukanya tempe bacem enggak bukan pempe bacem tapi pempe oh pempe jadi harus selalu ada pempe gitu loh terus tapi gua gak bikin sendiri gua gak serajin itu enggak soalnya lu keterlaluan banget kalo bikin tapi gak bagi tetangga gitu soalnya gua gak pernah ngerasa dibagi pempe sama lu karena itu gua gak mau ngebagi mendingan gua beli jadi lu belinya sedikit ya? iya belinya sedikit iya belinya sedikit berarti kalo lu harus makanan-makanan khas Lampung ya? enggak khas Lampung juga sih eh tapi khas Lampung tuh enak-kakak lu tau gak sambal rampai? tau tau deket rumah gua ada kecil-kecil gitu kan? iya yang tomat kecil-kecil gitu kan? ternyata enak banget kalo makanan khas mall? khas mall ada namanya liang sandwich liang sandwich? lu dirumah yang bilang eh cha ke mall lu enggak gak beli apa-apa gak beli tas gas gak beli tas Dior apa-apa gua belinya liang sandwich buat besok tapi nyampe rumah nyampe rumah ada aja yang dibawa sama banget di apa? baju kotor baju kotor mandi lu di mall? iya gua emang hidup di mall iya gua samping itu gua gak nyangka cha pantesan aja tagihan air lu irit banget mandi di mall iya gua mandi di mall emang konsepnya gitu hidup di mall kalo Minda apa nih makanan favoritnya? lu dulu kali lu enggak lo enggak gua menanti kan gua yang nanya ya Allah ya udah Minda apa? Minda apa Minda? makanan favorit gua nah ini rasanya udang banget nih yang ini tadi gua lupa padahal ditanya makanan favoritnya ya? bukan makanan favorit tetang duanya di otak gua namanya ada tapi gua lupa apa sih rasanya dia gimana? dia ini banyak yang gak suka kayak daging gitu bakal dia makan udang dia aja ini kalo waktu itu gak makan ya sate ayam ya? sate ayam makan makan ya? sate ayam makan daging yang gua makan babi makan babi gak dulu makanan favorit gua itu ini yang kuah-kuah oh berarti lu kalo ke padang makannya kuah doang ya? nyari gratisan gak gak makan lauknya ke Mabeng gua makannya kuah doang katanya Rizmo Oh mabeng ya mantep banget tuh Gue cembelin kuahkan Ayu dong kapan nih? Nah itu Nunggu raker lagi Ya jauh banget Nah kalo makanan favorit lu apa? Kalo makanan favorit gue ramen Ramen sejauh Sama sushi gue liat-liat lu doa ga sushi lu ya? Sushi sama ramen itu terbaik Sushi gue juga doyan sushi Sushi? Kakak di unsam juga gue doyan ini Oh pasti lah Iya Langsung abis nih buktinya nih langsung abis Makanya lu ngomong aja bedua ntar gue yang makan Bener ya Gak sih Terus Lanjut Terus kita cobain yang goreng nih Ini goreng ada lumpia ya? Lumpia apa goreng? Lumpia udang Lumpia udang Tapi dia pengen jadi tahu Namanya aneh deh Karena dia ga tahu Jadinya mau jadi tahu Apa? Oh jadi si udang ga tahu Ga tahu jadinya lumpia tahu apa Oke 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 Yuk kita cobain yuk Dia pengen tahu ada apa sih gitu Yaudah kenyang ntar buru Gak kenyang gue sebelum Iya Kecakapan ini dimulai Gak perlu ngomong gini Ini kan udang gundil Hah? Ini kan udang Gak apa-apa Jangan banyak-banyak Kalau gue makan Makan aja norinya nih Iya gue makan kulitnya aja kayak Esha Lu makan norinya? Iya Gimana sih? Ya ga usah Jadi yang tahu rasanya kita aja Shhh Gue makan kulitnya Ngobrolan blok N Hahaha Kita tetangga tapi whatsappan doang Yang ketemu seminggu sekali juga belum tahu Parah Parah banget Kayaknya Esha lebih sering ketemu gue daripada ketemu Iya Itu dia bener Oh itu lu kena virus tetangga berarti Apalagi Virus tetangga masa nggak tahu sih Sampai loncat ini gue Makanan gue Loncat lah masa nggak loncat sih Ya Allah Ini enak ya Udangnya gedong Nih apa yang gedong Udang Bisa tuh kamu makan udangnya bisa dipisahirin Iya ini Makannya aku keluarin tahu Kamu sudah nangis Udangnya dipisahir Oh iya ya Coba LDR nggak sanggup ya Jangan jauh-jauh Sakit Hmm Rasa tahunya tahu banget Tahunya tuh dari kulitnya doang iya nggak sih Iya Kulit tahu Hmm Gue tahu ini kulit Yang biasa buat kayak di sayur-sayur gitu kan ada ya Kita semua tahu Sayur kulit tahu Gimana Sayur kulit tahu Jadi kulit tahunya tuh dipanjang-panjangin terus di sayur Ada nggak sih Kan lu nih yang suka masak dibandingin kita-kita Enggak 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 Lu ngeliat dimana sih begitu-begitu Tinggal dimana sih lu Enggak gue kan orangnya visioner Jadi pasti nanti langsung ada Enggak Enggak bener ini masih itu ini Suruh pas dulu ya Gua liat lu risiko ya Bukanlah Suami-suami dirumah sepa ngelawak juga nggak Kata masnya Eh Ronald maaf ya Gua tuh silinder nggak pake stop lens Tulisan lu segitu Gua dimatakan begini Kalau mau papan putihnya taruh bukan kamera aja Ya terus kita Enggak ke shoot Suka ngelawak juga nggak Siap diajak ke lapor pak Laporin bukan lapor pak Pantes FVP lu Gua liat-liat po Bukan lagi Gimana Kalau dari sekarang gantian deh Dari siapa Kalau Regen suka ngelawak nggak di rumah Kalau zaman dulu waktu belum ada nyokap gua Iya Waktu zaman di rumah Karawaci tuh Iya Aneh tinggal dia Terus sekarang mungkin udah ada nyokap gua Dia behave kali Dia ada malunya Ada malunya Ada malunya Ada anaknya juga Berarti dia ada jaim-jaimnya ya Sama mertuanya itu pun Ada jaim-jaimnya Terus dia Berarti udah berapa tahun Regen udah bukan dirinya lagi Tetep-tetep dirinya Terus Tapi Regen tetep Aragulan ini kemana sih Ya kan kita nanya Regen ya Yang tau Regen lu Kan tadi katanya kalau waktu di Karawaci Sering bercanda Berarti kan itu Regen Karena dia komedian kan Ya Nah sekarang Kalau nggak sering bercanda bukan Regen Karena di rumah nggak ada orang lagi Hmm Kalau kita nggak ngobrol kan aneh Lalu Lalu sama anak-anak lu apa kalau bukan orang Iya Nggak dulu di Karawaci kan nggak ada orang Kita berdua-dua Dulu nggak ada orang Nggak ada orang Belum ada orang Belum ada Cuma ini belum ada Cuma ada tangga besi yang melilit ke atas ya Ya Allah Gimana itu Ada di Karawaci gue pernah kesona Nggak di rumah gue juga ada gitu Oh iya ya Ketang abis melilit ma Iya bener Kalau suami lu hip Gue ngeliatnya kerisau Ntar Suami gua Ngelawak-ngelawak sih dia Tapi kekelakuannya sehari-hari lawak ya Iya lawak aja terus hidupnya Gue denger-dengar bahasa sehari-hari lu Thailand ya Apa? Di rumah Gue denger-dengar Lu ngepush gua Luh Lu uping lu ya Uping lu ya Gue liat-liat Gue denger-dengar ya Coba dong Kasi bahasa Thailand Ke Thailand Lebih ke Tagalognya aja Enggak-ngak Maksudnya keaneh-aneh gitu Kayak Kayak apa sih Aneh lah pongongin hidupnya Ada joget-joget gitu tuh Iya Sampai si Nadine tuh ikut kayak gitu tau Terus lu tau ga sih Si Himzi itu suka ngomong bahasa Inggris tapi Nadine begitu juga, demi Allah Rasulullah Nadine begitu juga gue kadang ya Allah jangan depan orang nak malu, malu banget demi Allah begitu juga ya Allah tapi keren berarti Nadine percaya diri dia untuk men siasati kemubaziran jadi udah ga gue makan iya Nadine alhamdulillah sih pedenya bahkan kadang terlalu pede gapapa bagus dia joget, dia suka joget Nadine nih yang mana dulu nih? yaudah ini kita ngambilnya bebas aja ga kayaknya tapi kalo gue pertanyaan yang tadi kalo keren nanya dia sabar ya maaf ya po maaf ya po kalo rispo itu kalo dirumah sama aja sih aneh-ane juga gue liat emang lu berdua keluarga aneh aneh-ane juga bukan rahasia umum lagi terus bercanda-bercanda juga kadang obrolannya sama anaknya tuh suka mereka berdua aja gitu yang tau topik obrolannya gue tuh ga tau tapi gue seneng ada rispo di rumah ada yang jagain Nadine gue seneng sama suami gue di rumah? ada yang jagain Nadine gue ga seneng suami lu di rumah gue makan banyak kata dia gini inget ga ya waktu itu ya bulan buasa salah satu live e-commerce ya bulan buasa selanjang sahur kayaknya 15 hari ya ya sahurnya sana ya lumayan lah gue irit jadi lebaran bisa beli baju baru waktu itu ya gue yang ga bisa jadinya nanggung suami lu pokoknya mama ya kok gue ga bisa juga padahal gue ga ditempat yang nonsiap kesip pak kenapa tuh kira-kira kenapa kira-kira hip hip lu kebanyakan bawa ke mall, ga itu belum dibilangin ke mall doang aja cuma beli liang sandwich gaada boros borosnya kagak ada, itu dia belum ke mall, tapi eca pernah punya cerita ya dulu waktu deket sama pivzi lu pernah ngerasa kaya udah takut duluan nih bakal dikejar-kejar sama banyak orang karena takutnya jalan sama artis kan tapi ternyata gue ga denger cerita itu ketawa bener asli, tolong ceritain dong, tolong kan kita ketemuan nih, pertama kali ketemuan itu dia waktu itu lagi sibuk-sibuknya ya lagi ada Regen Rizko eh siapa itu gitu kan waktu itu, sangat sibuk iya jadi sangat sibuk ya terus jadi kita ketemu tuh di mall di Margo City gue inget banget itu belum ada covid ya, jadi gue dari rumah tuh, ah gue akan ketemu artis, gue takut ada ini nih paparazzi, labeturah, apa gitu kan ah pake masker ah gitu kan, begitu gitu, gue ngeliat dia kan badannya gede tuh dulu ya, gede banget gitu gue kan wah ada dia, terus gue lirik-lirik, aduh gue rapih ga ya ada yang foto nih, gue takutnya apa gitu kan ternyata dari awal ampe mau pulang ga ada yang kenal, ga ada, kagak ada gue kira mau masuk mall aja dicurigain ya sama satpamnya ya, dicek-cek semua tas lu ya iya siapa gitu kan, tapi beneran supaya, karena gue mikirnya tuh si Yves itu kan gue kenal dia itu pas di keluarga badak kan dia lucu banget tuh, siapa sih yang gak tau gitu oh ini pantesan lo suka banget, banyak badak ini yang mensposori gue nikahan, ini terlalu badak terlalu badak berarti iya gitu jadi itu pokoknya yang memalukan buat diri gue sendiri, bukan Yves yang memalukan, gue aja gitu terlalu ekspektasinya, terlalu tinggi, ternyata bener siapa sih Yves Z Hoyer itu gitu perasaannya gimana kalo kalian dijadiin materi stand-up? oh tunggu gue jarang deh apa? gue jarang, kayaknya menurut gue jarang di konten kan sering ga? di konten kali ya tapi dia ga sesering kita berdua ga sesering kita berdua ga sesering kita berdua karena kan dia sudah sibuk kan suaminya sudah sibuk kan kalian berdua sudah sibuk jadi kalo Yves Z kan banyak waktu luang ya apa nih diisi apa waktu luangnya gitu loh biar di rumah aja nih gitu bahkan sama tetangga Pak Daniel suka gini eh Mas Yves Z iya tadi Mas Respa kayaknya berangkat kerja iya saya bentar sama istri saya bikin konten gitu di paradis 2 di paradis 2 di paradis 2 gitu ya Allah sampe tetangga ngomong gitu tapi kalo kita sih kalo dijadiin materi stand-up atau buat konten doang biasa aja sih ya oh tapi 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 waktu spesial show nya Regen ya yang Yves Z sampe hampir ga jadi nikah ya ga jadi nikah sama Echa itu kan padahal spesial show gue ya harusnya kan ngomong itu kan ceritanya ngomongin Aib nya Regen dulu kan malah Aib Hibzy yang dibongkar Aib Hibzy yang dibongkar gara-gara rispo tau tau tuh gua ketau tau usuh banget anjir abis itu ga bisa dihubungin bles abis itu gua blok nomor dia gua ga peduli itu udah DP gedung apa gua ga peduli ya ga peduli gua ga tapi kan itu tapi itu kan tes mental ya tapi kesini-sini mentalnya udah lebih kuat kan ga juga sih masih agak segitu-gitu aja oh gitu sih gitu kayak gue di tapi kemarin iblis-iblisin sama si Imzy kemarin aja gue masih kaget di spesial show nya gue kayak astaga astaga gitu loh kayak oh berani dia padahal kan sama ini dia melas-melas di depan gue oh berarti melas nih itu sambil mikir apa nih gue mau nulis apa nih buat materi gitu nah iya bener karena emang kan biasanya katanya kalo komik itu materinya kan keresahan kan padahal kalo ga ada gue dia ga bisa bikin materi ternyata ini kalo gue ga bikin ula oh seriusan apa oh dalemnya ternyata ada dagingnya oh iya bener gitu iya bener tuh kalo kalo gue kalo gue riben jarang stand up sih konten kak konten kak konten jarang nonton gue bener deh gue soalnya dulu pernah kan nontonin gue nontonin terus kayak gue bahas gue bahas kan sama dia udah sih kamu gausah nontonin lagian gitu yaudah gue gue nurut aja gue orangnya serau tebel kalo ini kalo mereka bercandaan masung gitu pada supaya ini ga? Yuzi ngeliat cewe belahan dadanya gitu aja engga tapi tapi gue kadang sumpah demi Allah gue kadang suka gini sama Yuzi kalo abis ketemu cewek-cewek gitu lu semalam mimpi apa? gue selalu gitu kan karena laki-laki suka ke bawah mimpi ya ditahan-tahan takutnya ditahan-tahan ke bawah mimpi gitu gue ya kenapa harus ditahan maksud gue apa? kenapa harus ditahan laki-laki lumu mimpi gue maksudnya ditahan-tahan ngeliat gitu loh oooh gitu gue takutnya gitu soalnya maaf banget nih Yuzi aduh ada anak kecil Yuzi pernah pernah mimpi basah iya kan? gue tanya pas lo covid ya? iya gue engga lagi sering-sering ditema gitu mimpi basah Toto kenapa nih kok tiba-tiba subuh kita ga melakukan apa-apa kok orang mandi gitu kan? tadi aku mimpi basah ceweknya siapa? gue bilang gitu dia ga berani jawab di situ orangnya ga berani ga berani bohong berarti kalo ga berani jawab berarti bukan gue intinya itu ceweknya ya kan? gitu lah itu gue takutin disitu aja dia jaga perasaan lu berarti ya ga dikasih tau kan siapa yang di dalam mimpinya sama aja dikasih tau ga dikasih tau tetep-tetep salah hancur hati gue orang gue kalo mimpi regency gue aja gue marahin langsung bikin klarifikasi gitu lah gue langsung kayak awas lu ya berani-berani kayak gitu anak gue bawa semua kalo ngeliat gitu ga ada buat gue sih satu yang cewek boleh buat lu satu terus gue anak yang ntar berkurang satu ya iya lah masa dua dikurang satu tiga gimana? sepuluh sepuluh lagi iyaa eh kok gue ngambil ini sih? ya hasil aja gue suka penasan sama yang merah-merah gini nih gue ambil sembilan ayam kan? terus eh suami lu gimana lu kan? lu gimana lu? kalo dulu inget ga sih yang waktu itu kita masih sama PA sama sama kan di bali ya gue baru banget nikah ga sih? apa udah lagi hamil ga sih? lagi hamil ya? lagi hamil kayaknya hamil sama siapa? ya Allah iya 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 gue inget itu gue inget sama babeh lu ga mungkin kan? kenal lagi bang hahaha lu melakukan yang gitu? ternyata ini ini new mama lu nyum mama lu nyum mama lu nyum mama engga jadi awal-awal sih kaget lah pastinya dijadiin materi atau dijadiin konten emang materinya apa waktu itu? ya tentang malam pertama wuhh malam pertama gue seshock itu gue ngedenger materinya langsung tentang malam pertama tentang malam pertama gue wih hebat berarti lu hebat hebat gas gas dam dam gitu gitu ya sesuai ekspetasi lu juga ga? apa 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 kemarin kemarin yang lu bilang apa di grup apa namanya apa apa beringasan beringasan astahfirullah harus juga dibuka disini tapi gue ga pernah di dus dus dam dam biar biar biur gitu loh tapi kan lu beringasan gue yang beringasan kudunya dibolak balik engga pernah engga maksudnya ininya nih tuh bolak balik tuh ga bisa susah dibolak balik Eca kan paling terakhir nih Kak dia dulu dia ceritain siapa gitu nge-gym ca harus fit badan dibolak balik ntar lu dibanting banting dia udah siap gue gue kayak nge-gym dia nge-gym gaan gaada ternyata gaada gaada di skip dibolak baliknya sama dibantingnya di skip perasaan satu guy itu gue belom tolong lah ya harusnya hiip hiip jadi muntan banget gua ya engga harusnya lu lah yang ini lu yang kalo dia pasif lu aktif jadi lu yang banting dia kuat ga? ya lu Tuhan yang karinta ga kuat? dengan badannya yang dulu seaktif gua engga seaktif pun gua seaktif gua sekuat apa sih gue ngebalik hipzioer hah? kalo kan lu suruh balik 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 gitu ya Allah dia lagi mageran dulu lu tau sendiri aaah udah jam 12 malem nih konten gaada satu pun yang bungkus siapa suruh ini gue ditolak semua ya jelas kita tolak lah gak nyambung aaah udah jaman ribut bos 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 udah belum bos bos gugun bawah udah bersih bang atas gimana? woi woi kamu promoi sekarang baju kita gjls merch kalo lu ga mau nih berempat kita pukulin lagi lu semua iya iya bang dapatkan segera merchandise gjls ada baju-baju keren tote bag dan stiker-stiker kocak kalian bisa dapatkan melalui whatsappnya gjls merch atau tokopedia nya gjls buruan pun bang udah bang oke cut nah sekarang nih ya sin mukulin lagi wuuu 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 up-nya dia sama performancenya dia sampai sekarang kagum juga sampai sekarang kagum 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 lah dia cukup cukup hebatlah buat ngelaluin semua tadi tutupin iya miko hebat terus berlanjut deh di situ dia awalnya masih BBM 2013 tuh jadi dia minta pin bebe minta pin bebe terus langsung gue masih di jalan dia udah nge BBM deh aja telah aku nih jualan bunda nggak jujur waktu dia nge BBM gua nggak tahu dia itu siapa pas gue liat fotonya emang ada ya dia nih gua liat foto yang foto sama mereka-mereka kan Oh ternyata dia ada di belakang gitu tapi kan dulu dulu sempet mau putus gitu ya ma'aris pulangnya ya ma'aris pulangnya oh itu ya iyalah sekarang gua udah nih udah pacaran sama dia berapa tahun ya terus gua tanya mau mau sampai mana nih mau gimana nih kelanjutannya terus dia bilang ya udah jalanin aja aku juga nggak tahu kuliahnya sampai kapan ya di situ gua ngerasa sia-sia dong takutnya loncat umur lagi ya nggak tahu ini kenapa umur terus ciba-ciba 2 tahun kan lupa nanti iya takutnya takutnya nanti gue nggak ketemu sama dia pas gue loncat umur ketemunya siapa kan Hibzi anak gue nanti jadi bapaknya siapa Hibzi bisa ya Allah Hibzi lagi bisa oke Hibzi sama rispo itu sama-sama punya kartu A sekali ya selama di Jogja ya jadi gue tahu kelakuan rispo dari Hibzi gue tahu kelakuan Hibzi dari laki gue begitu ya terus hidup kita luar biasa gue kayaknya gue yang paling lapar ngedate pertama dimana pada dimana pada dimolimang Rangga ya di mall ngedate pertama ngedate pertama pas sebelum jadian eh pas udah jadian di SMS Sumarekun Mulserpong ya Allah nggak jauh-jauh lu ya ya kan gue orang tanggrang dimananya dimana di Paris Beget kan dulu belum ada itu bukan orang cuma duduk doang kok di ininya Tonton-donton enggak dong di Lipo kan di Super Oh ya di ini di food court depan doang depan itu yang otor itu enggak enggak beli makan enggak beli minum cuma duduk doang waktu itu waktu itu waktu itu sang suami susah banget ya ya mama lu ngeliatin kesini oh gitu aku nggak dikasih makan apa masuk angin doang pulang-pulang yang penting sekarang Mas si hui ma motor sebelas gila motor-motor sebelas jadi kalau kita tidur di jejerin tuh motor tapi ini mohon maaf banget Siti gue menerima keluhan dari tetangga-tetangga apa tuh Mbak Echa motornya Mas Rizpo bisa enggak kenal potnya diganti aja ya nanti itu lagi ditindak lanjutin paling nanti pas mau masuk gerbang gua co-suru copot dulu ya bener gua co-suru copot dulu kenal potnya nggak apa-apa bisa kok bisa kemarin minta motor lagi iya diunjukin ke gua minta motor Dukati ya kayaknya nggak tahu dia kirim kirim foto motor itu ada syaratnya pokoknya beberapa syarat lah sama semua motor kamu harus dijual kecuali X-Max semua motornya harus dijual baru boleh beli lagi masalahnya udah banyak banget Bun yang tercurah di X-Max itu kayaknya Oh karena udah konten dan juga juga loh kasihan loh ini apa kalau orang yang bertamu di rumah lu bingung masuknya ngetok pintunya gimana nih motor semua gitu enggak gue liat-liat kalau mau bertamu ke rumah gue tuh kayak belajar ini loh mengasah motoriknya dia jadi ngikutin lika-likunya itu motornya kan di ini agak abstrak di parkirinnya jadi belak sini kayak bengkel jatonya motornya lama dibengkel daripada bengkel gua lebih apa garage itu panca lu lu udah ga jauh-jauh udah jangan usah ya kalau gua dulu di warteg Oh Regen suka banget warteg ya ya dulu juga cuma mampunya warteg sih ya bener-bener aku salah satu aku salah satu orang yang tahu sih perjuangan kalian jadi makannya suka ada suka jujur ya kalau aku tuh suka sebel banget kalau ada netizen yang komen-komen kalau Indah nih cuma pengen duitnya doang lah ngeliat Trigen tapi kan dulu kalau ngeliat Trigennya dulu nggak mungkin dong ada cewe yang mau nggak mungkin kalau bukan Indah doang menurut gue ada ada kalau lu mau ya kalau lu ngeliat Trigen ya enggak juga ada ada yang mau tapi nggak lama kayaknya ada yang mau tapi apa sekuat gua pokoknya ini hebat di warteg dulu pertama kali ngeliat gua juga suka dibilang gitu hmm kak Echa emang enggak nemenin dari nol nggak kayak mba Indah sama mba Siti ya emang udah ampe berapa angkanya sekarang hah lu pikir emang udah 10 enggak kalau mba Echa enggak nemenin dari nol emang mba Echa temen emaknya Hivzi nemenin dari nol ba nol umur kan yuk makan yang lain kayaknya Siti maksudnya gimana ya apapun temen dari nol gimana ya maksudnya nol umur kan ya bukan nol umur bu maksudnya nol rupiah DP DP nol rupiah makanya kan kadang suka apa sih netizen suka Iya bener tapi kadang ini kadang memang ada kata-kata yang hari ini kita denger itu biasa aja tapi besok kita lihat sama gitu loh makanya hati-hati ya kalau bercanda hati-hati lihat kan kita nggak tahu ya maksudnya simponnya gimana ya jelas kan sering bersanda pohon gimana respon kalian dia nggak tahu pohon apa sih tentunya orang yang juga agak pernah nonton dari awal baru 2021 yang di dengerin bener-bener dengerin nggak ada podcast yang gue dengerin kecuali yang adik kita iya seriusan gue juga kadang ini kalau gue masih seru tahu lucu kalau gue masih lucu bener bikin gua ketawa bikin gua ketawa bikin gua pernah kesel juga ini denger seru tahu lucu ini enggak 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 denger yang 2021 itu gimana enggak masalahnya jen ini ketawa apa ya enggak kabarin kan bangun cerita katanya Kak Siti ngambek ambil dibawa ke Bandung hmm hahaha gara-gara dengerin podcast iya bener nah itu lah dia cerita nggak barahnya yang podcast yang mana episode barang ini apa sih yang mantan iya bener enggak secah sekarang oh yang kondangan itu bukan sih yang kondangan mana apa yang mantan apa yang kondangan bukan beda lagi ya mantan kondangan yang yang mana nih gue harus tahu bener-bener gue tawang kamu tapi enggak gue taunya dari lu enggak yang reunian gitu bukan enggak beda lagi jadi kayaknya jadi dia tuh ngomong becandaan sih katanya nah katanya jadi mantannya itu enggak usah sebut-sebut mantan gue mantan gue kan udah punya anak juga tuh udah tiga lagi anaknya mana yang pertama mirip gue mukanya apa lu bayangin marah nggak poh marah nggak poh pengen rasanya kalau ada dia nih iya bener-bener mulut gue nih ya rispo tuh saking mulutnya nggak bisa dikontrol gue udah pernah dua kali ngeblok rispo beneran gua sumpah gua demi Allah dua kali gua ngeblok dia kayak udah gua blok aja whatsappnya padahal gua nggak marah di whatsapp juga tapi gua blok aja dia eh gua udah kalau udah capek banget ngomong sama Regente bisa nggak sih rispo itu mulutnya kita gergaji aja ganti sama mulut bebek bisa di setting nggak sih mulutnya sesuai yang kita pengen ya sumpah aja enggak emang beneran jadikan orang bingung jadikan gua sebagai istrinya bingung ya itu tuh bercanda atau enggak gitu loh nah gua juga sering gitu nih masalahnya kan kadang perhatian banget kena ini mohon maaf kan kalo apa ya kalo orang yang nggak kenal kalo orang yang nggak tahu gua biasa aja ya tapi kalo keluarnya dari mulut mereka-mereka gua jadi ada tendensi untuk percaya gitu apa bener bener gitu betul betul makan lu jangan nggak mau makan 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 baru kelar gua naruh ini ya baru gua tata ini ini belum nih ini belum ya cokwe 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 ayam cokwe cokwe jadi tadi kita tuh udah pesan hampir semua varian ya dari yang kukus panggang goreng terus sama mie-nya juga nih mie-nya belum nyobain loh udah ya gua udah gimana tuh rasanya tuh mie-nya Mbak mie-nya apa ini namanya apa sapi-sapi gitu atasnya tuh gue nggak makan karena kan gue tau tadi Ece yang makan kalau minyak karena udah dari tadi kita cuekin dia udah agak susah diatur ya dia kayak minyak kayak kita dulu waktu SD penilaian benang nggak sih ini kayak jadi kotak gitu kayak suami kita sekarang bisa diatur Allah Akbar ya Allah Hippo jangan gitu jadi manis ya jangan gitu lu Ken enak 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 campur ini tapi ini enak cenderung manis sih tapi ya cenderung manis betul kayak yamin-amin gitu ya ya betul kayak yamin ini nih coba ini brokolinya amin yamin brokoli ini bener nggak brokoli terlalu paslon tuh gaginya amat tuh itu kan sawi brokoli rasa sawi ya kan iya tuh nggak enggak tahu rumah gue bingung kadang gimana sih pencetus orang menemukan brokoli gimana sih ceritanya mbak Siti sejarah penemukan brokoli kenapa namanya brokoli Siti jadi jadi ceritanya begini nih jadi Siti iya jadi ceritanya kan ada petani tuh ada petani berdua kan tuh berdua nih petani nih iya betani berdua ini betani berdua Biasakan kalau petani pakai ini kan sepatu bot ya ya nah yang satu petani bingung loh kok sepatu bot tuh cuma tiga harusnya kan kita berdua 4 iya 2 tambah 2 ngebut ya satu lagi kemana nih li 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 gitu li 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 brokoli jadilah brokoli begitu kayak sawi jadi gara-gara sepatu bot itu makanya si brokoli harus berterima kasih sama ini sepatu bot keren banget terus gimana pernah dikasih kalau gue pernah jadi waktu itu liburan di Bandung udah mau pulang tiba-tiba dia belokin ke HP ya HP tiba-tiba tiba-tiba banget tuh jadi katanya sebelum ke Bandung itu dia udah nyari-nyari sama Urai juga ya Rai soalnya HP udah kasihan bun nih mohon bapak nih ini udah kasihan banget udah udah kayak ini suaminya kan artis ternama ya Hai hampenak HPnya Vivo yang lo Allah artis terispo bukan ternama terispo terispo salah namanya artis terisponya itu Iya masa HPnya amburadul ya kan Vivo Y93 juga P91 warna merah belakangnya tapi tapi udah diganti masih susah dihubungin emang makin bagus sampe nya makin susah dia dihubungin makin bagus makin susah diatur terus gue tetangganya nih kenapa nih orang dipanggilnya belum lama banget kalau dipanggil di rumah dia ulang tahun gue kado ini apa belnya belnya tapi juga nggak langsung dipakai kan dia pernah nganterin makanan malem-malem kata gue siapa nih orang ngajak ribut banget ngebelnya ternyata dia ya gue kan nggak bisa marah ya orang bel dari dia kalau lu nggak gara-gara belnya dari dia jadikan dia mencet punya dia kalau dia udah ngetok pintu gue mungkin marah tapi kalau dia mencet bel gue nggak marah gue pernah pagi-pagi mencet bel tuh yang keluar si Ashen doang muminya mana nak gitu muminya masih hidup di atas bangunin muminya bangunin 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 iya bentar mama gendiin nih sabar terus turun lagi mominya belum bangun mama gendiin gitu bangunin lagi nak anak-anak gue tuh kalau gue tidur nggak ada yang berani bangunin beneran nggak tahu kenapa laki gue juga nggak berani jadi kalau dia berangkat kerja kerja aja udah kalau gue nggak bangun tuh soalnya lo ngeronda kan kalau malem anaknya jam 12 masih luar biasa sama anak gue juga makanya anak lu tidur jam 8 makannya parenting kampung makannya parenting kampung lu kasih tuh kampung kalo udah mulai aktif apa gue tumisin kampung aja nyenang dua gitu biar lemes anak gue jatuh mulu dong tiap jalan kalo dikasih kangkung masalahnya yang doyan banget sayur juga anak lu doang iya bener kalo origen hal-hal romantis apa apa ya nggak pernah romantis dia dari dulu oh belakangan ini sih belajar dia kayak gue ulang tahun udah mulai disurprisein dikasih kue gitu udah mulai tuh oh jadi kalo origen belajar itu salah satu hal romantis buat gua buat gua romantis udah cukup udah aku sekolah dia romantis udah Siti udah Siti jangan gitu Siti jangan gitu Siti jangan bikin kesel orang-orang saya ditanyain sama Mata Najwa gue suka terlalu di push apa Siti apa nggak usah gue apa nggak usah Siti gue minta motor aja yang beli motor yang kecil buat antar jemput Nadine dibeliinnya sepeda listrik yang kalo kenangin getiup lu tuh ya Allah ada mobil sebelahnya lewati ya Allah ya Allah ya Allah gue ikut pake juga lu coba pake mukena deh mah-mah pake itu nggak ada suaranya ya sumpah lu bukan banget gue tau bener gue nggak mohon iya lu tau sendiri kalo motor listrik lu juga nggak ada suaranya ya iya bener mana di sepatan lagi eh nggak tapi kalo motor listrik gua ada suaranya suara gua bun kemana dulu gitu suara lu ya Allah kokus makan aja dah kata gue dah kayak nggak sanggup gue makan cakwe nya ya ini gede bener tapi cakwe nya enak garing tempatnya juga tempatnya agak-agak kayak ehh China Town-Chinatown yang ini emang tak kenal original resepi tadi aja ada sebenernya tadi pas dateng kesini ada back sound lagu-lagu cinanya ya tadi lo nyumbang ya tadi lo nyumbang lagu ya iya Siawni canjar itu lagu kapan ya itu lagu ini gua SMT ya kayaknya meteor garden meteor garden FSO FSO kayaknya dulu jaman kita meteor garden tuh udah ganteng-ganteng banget ya iya meteor garden itu dulunya BTS lah nah gua tuh kayak BTS itu gua tuh dulu ngira kayaknya suami gua kayaknya gini-gini deh ya Allah tolong gimana perasaan ke Siti jadi konten kreator tapi kok IG nya di private IG lu kenapa di private pertama ini otak iya mesti sakit bun enggak pertama masih belum karena kan kadang suka posting momen-momen sama anak jadi pengennya tuh kayak enggak pengen banyak orang tau aja lah gitu buat orang-orang yang kenal kita aja pengennya yang cukup tau belum siap sih belum siap buat kita masalah aja ya isinya dong kasih tau isinya apa yang gak pernah posting juga paling cuman repost paling cuman repost tiktok lo lo tau gak sih isinya apa namanya si aktar iya iya kemarin keponakan gue bilang tiktok gue posting banyak banget ternyata anak gue bikin-bikin efek di posting aduh ampun daahtar sosial media ibu-ibu itu gitu iya bener sebenernya Siti ngelok akun instagramnya di private akun instagramnya bukan karena apa-apa takut orang-orang juga gak siap sama kelakuan dia yang begini perasaannya jadi konten-konten kreator tiktok ya gimana ya seneng-seneng aja sih maksudnya bisa support suami secara nyata gitu loh ikut-ikut dia shooting dia tau kan terus jadi tau juga ternyata gak gampang gitu loh kalo kayak suami gue oke untuk kurang walaupun kita bercanda-canda gitu ya iya tapi gak gampang gak gampang benar apalagi kalo kayak kita gitu yang yang apa sih kamera tuh maksudnya masih gimana gitu kan iya kamera disana mata kita kan kesini hmm jauh udah disini ke situ kalo kamera disini mata kemana oh no kalo kamera disini situ bagus terusin 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 yang lama iya gitu gue tuh seneng tau kalo ada Siti jadi ini gue jadi kayak nonton pagelaran lawak gue biarin dia aja yang kerja ya iya Allah gue mau fokus makan aja okeh nya jadi food vlogger aja ga iya ya Allah ini gua aja udah habis lagi nih nah siap gak istri istri dibuatin konten reguler reguler tuh disamanya cilik bener makanya kan tadi kan udah 2 orang yang protes sekat gue udah pake ini gue udah pake softline masih apa itu gitu siap gak buat gue sama siap siap aja gue sih siap aja gak tau Siti ya kalo gue jujur gue tuh kadang ter pasti lo tau deh ngerti sebagai ibu Apalagi kan gue ngurus dua anak sendiri Cuma siap-siap aja Cuma waktunya yang bisa Sejalan gitu loh sama kegiatan gue Sebagai ibu dua anak Di rumah lu berarti kita ngontennya Boleh Di rumah Eca juga boleh Di rumah Di rumah Minda yang ditempatin urai juga boleh Di rumah Minda yang ditempatin urai Jangan ntar ada Christian Bautista repot Dia mau kesana Tidur sama urai Enak bener lu Tidur sama Christian Bautista Enggak ngapa-ngapain tidur sama Christian Bautista Emang kita mau ngapain dulu tidur sama dia Ya ngapain Tidur sama dia Mau tau bener Siti Lu ngeliat sih Siti Gue ngeliat fotonya aja langsung Masya Allah Kalau gak sama bininya tuh dateng Oh ada bininya ya Ada dateng bininya Coke banget lagi bininya juga Iya sekristian Bautista gitu Tiga artis sama bininya Kata gue tau aja lu sih Bajuku udah kotor nih Kena itu tuh Susu Susu apa? Oh mayonnaise Susu Gak panggil banget sih Gak dia nunjukinnya apaan sih susu Yang lu ngapain sembunyi Nih disitu dia tempatnya Coba gue cobain yang ini belum nih Gitu Itu susu Bagi dua sama gue ya Apa? Bagi dua sama gue Susu bukan susu gue Sisa gue Susu indah Kok gak ada isinya ya? Gak ada isinya emangnya di colek gitu doang Selek susu Emang enaknya pas panas Susu kental manis gitu ya? Iya Enaknya pas panas Ya Allah Kan lu yang pengen cobain Iya Ya Hibzy udah turun loh Berat biodana Keren Tapi tiap pagi emang di olahraga terus Gua menunggu sesuatu yang katanya indah Oh itu Apakah itu bener? Gua tunggu Hibzy Semoga ya Semoga bener Tapi kalau dari awal kagak sebegitunya Dia berarti ya sebegitu-begitu aja sih Ya Allah Lu patahin lagi Jen minta es batu lagi boleh gak? Ini gua Chili oilnya Lumayan fighting spirit Gua udah habis Setengah Ini gua nambah lagi Kuncinya dim sum tuh emang Chili oil Nah Menurut gua Dim sum memang harusnya Temennya chili oil Gak kayak yang itu loh Saos Tau gak saus Iya saus yang Masa manis gitu Itu gua gak terlalu suka sih Itu dinsam-dinsam kecamatan Dinsam ini Depan kantor kecamatan Depan kantor kecamatan Dagingnya Keluar tadi Daging apa? Daging dan jamur Apa jamur? Ini mienya Jamur Jamur Ini mie plus chili oil Mantep tuh Ini enak sih tapi Enak Ini yang saus tiram enak nih Tapi udah Sian dia Apa nih? Tekstur Tekstur mienya enak deh Kalau mie yamin kan keritingnya Kalau ini tuh lurus gitu loh Dikeratin Terlalu salon Enak-enak Ini manis-manis Dicampur sama Dicampur sama saus racikan gua yang pedas asin Jadi enak Jadi ini ya? Iya kesak kasir sama chili oil Kalau gua makanan lebih suka yang asin-asin Pedas Ini kalo yang gak suka udang enak banget nih Eh maksudnya yang suka udang enak banget nih Yang saus tiram Oh Ada lagi hakauan Tadi sebelum ini juga kita nyobain hakau nya Tadi gua nyobain ini Sialong bau nya itu enak Itu isinya ayam Sialong bau Jadi overall Buat Haka Dinsam itu secara menu lengkap ya Variannya banyak Terus untuk Harganya Harganya juga Terjangkau Terjangkau Udah gitu porsinya gak pelit Jadi maksudnya dengan harga segitu Porsinya banyak Bukannya kita bertiga bisa makan sampai enyang banget Sama tempatnya juga ya Tempatnya enak Ada di tengah-tengah Iya Gak-gak yang Makasihnya juga gak Gampang dijangkau lah Gak susah dicari Terus parkirannya enak Iya Enggak Terus tadi di bawah juga ada temennya Indah Di bawah Tadi gua kenalan sama temennya Oh ini aja ya gitu Terus ini bukan cuma buat ngedate sama pacar Atau apa bisa ngajak keluarga Yang baru PDKTN juga bisa Biasanya tapi kalau PDKTN Yang baru cerai jangan Kalau PDKTN paling split bill ya Iya lo sedih banget split bill Di sini juga bisa lari-lari anak disini kayak anaknya Siti tadi Oh iya Langsung anak gue lari-lari Kalau kalian suka sama konten ini Kalian pengen kita bikin konten memasabi gini lagi Walaupun isinya entah kemana Isinya gak ada isi Kalau mau komen nih Di bawah nih Tuh disini Ini di bawah nih ada nih Nah ini nih kalau gak salah Ini di bawah ceker nih kayaknya nih Gak tau dimana pokoknya ya Jadi bawah pokoknya Komen disitu Apa komennya? Jiri ini ingin memasabi lagi dongkun Barang istri-istri gitu Bersama Gak gak itu udah ciri khas kita Jadi ini ingin memasabi lagi dongkun Kan di tayangan memasabi lain kan gak ada Kalian berdua itu ya? Komen ada ini kayaknya ada rasa Gambar lagi aja di luaranya Banyak gambar nih disini nih Kayaknya mulut gue nanti di sensor gitu Di blurin gitu Sampah banget bener-bener dah Maap banget emang gue orang yang gitu Dari dulu gue bahkan gue dipanggilnya Eh Sini lu Gitu Yaudah mungkin banyak yang disensor Mohon maaf Pokoknya jangan lupa ya Ini kita syuting kan setengah jam nih Paling yang ngetahnya gak 5 menit Pokoknya jangan lupa komen-komen Kalau misalnya mau kita mama sabi Bareng istri-istri ya Jangan lupa ya Like, comment, and subscribe Jangan lupa juga komen Kalau misalnya ada tempat makan-tempat makan Yang kalian pengen kita cobain juga di mama sabi Mentap Yeay Mama sabi Mama sabi Mama Minda Minda Mami Mama Echa Sabi 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 terus Sabi terus Enggak gitu Tak lain Enggak tau gue dia yang bikin Sabi terus 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 selamat menikmati